Nah karena udah dapet rejeki, kita jalan-jalan ke Moli Warga. Let's go! Kenalan dulu satu-satu, namanya siapa nanti diputar ke sini? Janu. Kai. Kai. Hawra. Syakila. Syakila. Raula. Raula. Dena. Dena. Lai. Oke lanjut. Tia. Biona. Biona, oke. Siapa aja nanti yang tau jawabannya, angkat tangan ya. Kamu tau tidak ini toko kartun apa ya? Siapakah ini? Mau petrol, mau petrol. Iya, 50 ribu. Yeay. Siapakah dia? Snoppy. Snoppy, 50 ribu. Pinter. Satu lagi ya. Mana ya? Binatang apakah ini? Bumbang, bumbang, bumbang. Bukan, bukan. Kepik, ini aja yang belum dapat, kepik. Kepik. Tos dulu semuanya, tos dulu sama aku. Tos dulu, tos, tos. Selamat ya adik. Dan jangan lupa harus rajin belajar terus ya. Nah, warga tau kan kepik? Tapi warga tau gak apa sih makanan si kepik ini? Kepik adalah jenis hewan yang sangat menyukai hama tanaman. Karena itu hewan kecil ini sangat disukai karena bisa membantu mengendalikan hama alami. Kepik akan memakan kutu daun, kutu sisik, dan kutu putih yang ada pada tanaman. Hewan ini juga bisa makan dalam jumlah yang sangat banyak. Bahkan selama hidupnya, kepik bisa makan sekitar 5 ribu kutu daun lho. Nah, kalau kita kan malah belum lengkap nih kalau belum ke bioskop. Ikut Koko Rafael Nanya-Nanya di Mall yuk. Warga, di belakang aku sudah ada bioskop. Jadi aku punya pertanyaan seputar perfilman. Kira-kira warga yang suka nonton film itu tau seputar film sampai keseluk-beluknya? Atau cuma nonton aja ya kira-kira? Namanya siapa kak? Nino. Ah Nino, kakaknya namanya siapa? Dimas. Kak Dimas lagi mau nonton? Suka nonton film Indonesia gak? Pernah? Kenal Iqbal Ramadan? Kenal. Kenal ya, tau ya? Oke, sebutkan 5 film yang dibintangi Iqbal Ramadan. Dimas. Dilan. Dilan 2. Dilan ada 2 ya? Dilannya ada 2, betul. Menjuri La Dan Saleh. Menjuri La Dan Saleh. CGR The Movie. CGR The Movie. Satu lagi? Itu loh, apa yang... Dia itu loh. Empat. Yang lagi... Tiga. Dua. Yang lebih Amerika itu? Satu. Ratu-Ratu Queens. Ratu-Ratu Queens. Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ali dan Ratu-Ratu Queens, Ratu-Ratu Queens, Ratu-Ratu Queens. Ratu-Ratu-Ratu Queens, Ratu-Ratu-Ratu-Ratu-Ratu-Ratu-Ratu-Ratu. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat siang, Kak. Boleh ganggu waktunya sebentar. Dengan kakak siapa namanya? Lisa. Kak Lisa. Film favorit Indonesia apa? Mungkin yang terpaling terakhir, rapat yang baru, Menjuri Raden Saleh. Menjuri Raden Saleh? Pas banget. Sebutkan 5 film yang dibintangi oleh Iqbar Ramadan. Oke. Lima Elang. Lima Elang. Menjuri Raden Saleh. Terus Ancika. Ancika. 19,90. 19,91. Satu lagi? Apa ya? Lima. Ada empat. Ada kisah cinta di SMA. Kisah cinta di SMA. Gak ada. Ada kisah di SMA. Berus sekali 50 ribu. Oke. Selamat ya. Emang ya kalau kita ngomongin Dilan pasti kita ingetnya sama Iqbal Ramadan. Tapi emang Iqbal udah banyak banget fansnya dari dia masih jadi personil Kobo Junior. Tapi di tahun 2017 Kobo Junior bubar, Iqbal pun memutuskan untuk bersolo karir. Lalu di tahun 2018, Iqbal memutuskan untuk mengambil studi di luar negeri di United World Colleges, New Mexico, Amerika Serikat. Di tengah studinya, dia pun mengumumkan bahwa dia memerankan tokoh Dilan untuk film Dilan 1,990. Karir etnik Iqbal terus menanjak. Terbukti di akhir tahun 2022, Iqbal berperan sebagai piko di film mencuri Raden Saleh yang sukses tembus 2,3 juta penonton. Duh, Iqbal emang keren banget ya. Permisi kak. Halo. Hai. Lagi ngapain lagi nungguin makanan? Pas banget nih pangkanannya udah kelar ya. Aku gantiin 50 ribu kalau bisa kakak bisa jawab pertanyaan dari aku mau ya. Pertanyaannya, film Joko Anwar yang dibintangi oleh Tara Basro adalah? Terkenal banget filmnya. Lima, empat, tiga. Film horor? Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam? 50 ribu rupiah. Selamat. Film Peremuan Tanah Jahanam memang punya banyak segudang prestasi. Perempuan Tanah Jahanam masuk ke dalam nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia 2020. Mulai dari film cerita panjang terbaik, sutradara terbaik, pemeran utama perempuan terbaik, pemeran utama pria terbaik, penulis skenario asli terbaik, pemeran pendukung pria terbaik, pemeran pendukung wanita terbaik, ditambah dengan pengarah sinematografi terbaik. Pengarah artistik terbaik, penata efek visual terbaik, penyunting gambar terbaik, penata suara terbaik, penata musik terbaik, pencipta lagu tema terbaik, penata busana terbaik, penata rias terbaik. Maka dari itu tidak heran jika film ini memecahkan rekorominasi terbanyak sepanjang sejarah Festival Film Indonesia.